Selamat datang di channelnya aku, Ratna Kitchen Nah, di episode kali ini Aku akan bikin makanan kas riau Namanya Mie Sagu Goreng Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin Ini dia bahan utamanya Ini ada satu bungkus Mie Sagu Yang sudah aku rendam dengan air dingin Dan disuci bersih Lalu ada daun bawang Kemudian ada toge Kurang lebih Satu seratus gram Lalu ada Bakso ayam yang sudah aku potong-potong Lalu ada tomat Setengah buah Yang juga aku potong-potong Lalu disini aku juga menyiapkan Dua butir telur Dan ini adalah bumbu halusnya Nah, bumbu halusnya ini Tadi aku haluskan Tiga Tiga buah cabai Lalu tiga siung bawang merah Dan dua siung bawang putih Ini bisa kalian blender Atau kalian giling Kemudian bahan-tambahan lainnya Aku menyediakan Kecap manis Dua sendok makan Dan Garam secukupnya Lalu juga untuk tambahan Aku memakai Kudang Nah, sebelum kita mulai Jangan lupa kalian subscribe ya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi di video-video aku Oke, mari kita mulai Ini panasin Minyak goreng Lalu kita masukkan Bumbu yang sudah Di blender tadi Atau di haluskan Kita punih Sampai bumbunya ini wangi Sampai bumbunya ini wangi Kita sudah wangi Lalu Masukkan Haluskan Lalu kita masukkan bahan-bahan Selanjutnya ini yang memasukkan udang Lalu aku juga memasukkan bakso dan romat Diaduk terus ya guys sampai wangi Lalu aku memasukkan 2 sendok makan kecap manis Dan langsung aku tambahkan garam 2 sendok teh Sengaja aku masukkan di awal Garam dan bubunya yang lainnya ini Supaya menyatu Lalu kita masukkan di sagunya Jadi guys Mie sagu ini adalah Makanan khasnya orang Riau Ini terbuat dari Tepung sagu yang diambil Dari pohon sagu Kalau di Indonesia Timur Mereka juga mengkonsumsi sagu Cuman mereka tidak Dibentuk dalam bentuk mie Mereka biasanya bikin dengan nama Papeda Kalau tidak salah aku ya Nah dan untuk mie sagu ini Bisa diolah Dengan cara digoreng Atau juga direbus Nah kebetulan untuk saat ini Aku bikin mie sagu goreng Ini enak banget guys Kandungan Karbohidratnya Rendah Jadi Sangat baik untuk dikonsumsi Untuk orang yang sedang diet Ataupun penderita diabetes Ini sudah hampir matang Aku masukkan Daun bawang Dan Topik Sebenarnya untuk tambahannya Untuk toppingnya Lebih enak lagi Jika Nanti toppingnya ini Kita kasih Taburan Teri goreng ya guys Cuman sebetulan Terinya aku habis Jadi aku pakai ini aja Oke pak So Sama udang aja Terus Sedang pangkan bikinnya Ini sudah hampir matang Dan sebentar lagi Siap untuk disajikan Ini dia guys Mie sagu gorengnya Sudah jadi Gampang banget kan Dan aku berharap Kalian juga bisa Nyobain di rumah Kalau ada pertanyaan Silahkan komen Dan Terima kasih Untuk kalian Yang sudah Nonton Dan subscribe Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye